Pelaku perampokan minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat pada Senin, 22 Mei 2023, ditangkap, Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arief Bas Tommy, mengatakan, peristiwa bermula saat tim Sanggabuana Polres Karawang tengah melaksanakan patroli kejahatan jalanan di wilayah Cikampek. Kemudian, mereka mendapati laporan warga yang hendak ke minimarket namun ada dugaan perampokan. Tommy mengungkapkan, sesampainya di lokasi, polisi melihat rolling door hampir menutup minimarket. Satu pelaku melarikan diri kemudian tiga pelaku lainnya berada di dalam minimarket, komplotan ini memang sudah mengincar dan menunggu minimarket hendak tutup. Para korban didatangi ketika tengah membereskan barang-barang di minimarket. Katanya, ketika petugas masuk, para pelaku bersembunyi di balik rak dagangan. Satu pelaku berinisial hak keluar dengan mengeluarkan senjata api dan mencoba menyerah petugas. Polisi pun kemudian menembaknya, hak ini yang mengeluarkan senjata api, kemudian melakukan perlawanan dan kami tindak beri tegas terukur. Dia merupakan pimpinan dari komplotan perampokan minimarket, kata Tommy. Setelah satu pelaku dilumpuhkan, dua pelaku yang membawa senjata tajam kemudian menyerah, kemudian kami mendobrak pintu yang menyekap tiga karyawan minimarket, katanya, saat Jenny dua perampok yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan. Adapun satu pelaku yang tewas berada di instalasi forensik RSUD Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!